Intro Menantunya komedian sukses dan punya rumah mewah Penampilan ibunda Natalia Youngser jadi sorotan warganet Siapa yang tak kenal dengan sosok Enti Sutisna atau Sule Ia dikenal sebagai salah satu komedian sukses tanah air Tidak hanya itu saja Ia juga disebut sebagai salah satu komedian terbaik sekaligus termahal di tanah air Kemampuannya dalam dunia komedi dan mengundang gelak tawa penonton Sudah tak bisa diragukan lagi dari sosok Sule Selain karirnya yang terbilang monjer Kisah Asmara Sule kerap mencuri perhatian netizen Usai bercerai dengan mendiang Lina Jubaida Airiski Fabian ini menikah dengan Natalia Youngser Kekayaan Sule disebut-sebut mengalahkan Syahrini dan Sultan Andara alias Rafi Ahmad Sule ditaksir memiliki kekayaan lebih dari 29 miliar Ia dan sang istri Natalia juga tinggal di rumah mewah Nah, baru-baru ini ibunda dari Natalia Youngser mencuri perhatian warganet Pasalnya, paras ibunda Natalia tak kalah cantik dari sang anak Namun, mertua Sule tersebut telah meninggal dunia Diketahui, Natalia Youngser kini sedang menantikan kelahiran buah hatinya bersama Sule Lewat laman Instagram pribadinya, Natalia Youngser beberapa kali mengunggah potret keluarga Nah, pada unggahan di Instagram salah satunya, ia mengunggah sebuah potret nih Dalam potret tersebut adalah kebersamanya bersama dengan ibu dan juga neneknya Diketahui jika ibunda Natalia sudah tiada Dalam unggahnya itu, Natalia menutupi wajahnya dengan stiker Aku mama oma, tulis Natalia Youngser Terlihat para cantik ibunda dan juga nenek Natalia Melihat postingan tersebut, baik netizen yang langsung mengementarinya Sampai ketemu sayangku cintaku kangen sekali sama Sule family and Natalia Tulis Gina Youngser Mamanya Kak Natali cantik banget ya, tulis seorang netizen Cantik banget ya semuanya, tiga generasi saud netizen yang lain Masya Allah cantik banget kalian, mama dan oma pasti bangga lihat bunda sekarang pungkas netizen lainnya Baiklah, mungkin sekian dulu update-an kita hari ini Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share